Proses Narasi Civei Membenarkan Dugaan Jitiansing Tanpa menunggu Civei selesai, Jitiansing melanjutkan dengan berkata, Sebelum kamu bersembunyi di laut magma di bawah tanah, kamu hanya melahap makhluk di laut magma. Saat kamu melahap sisa-sisa raja dan banyak dewa dan raja, Anda akan menemukan bahwa mereka memberikan kekuatan yang lebih kuat dan kuat. Oleh karena itu, Anda mengambil kesempatan untuk menciptakan jurang naga emas ini, sehingga banyak dewa dapat memasuki laut magma bawah tanah. Karena tahukah Anda, Protos memiliki rasa ingin tahu yang kuat, dan akan menjelajah dasar jurang. Anda juga tahu bahwa Protos itu rakus, sehingga mereka menyebarkan segala jenis batu keramat, urat dan batu mulia dari kedalaman bumi hingga ke pulau-pulau karang. Jika beberapa orang yang beruntung mendapatkan harta karun itu, beritanya akan menyebar dan lebih banyak dewa akan datang untuk menjelajah. Hasilnya, dewa dan pangeran yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi makanan Anda, memberi nutrisi bagi kekuatan Anda. Benar, Cifei. Menganggup dan mencibir, ya. Kamu anak yang cerdas. Kamu benar. Tapi ini tidak semua. Saya juga tahu bahwa kelangkaan adalah hal yang paling berharga. Jika jurang tersebut tetap terbuka, daya tariknya akan hilang. Pada hari kerja, raja menyegel pintu masuk jurang dengan api ilahi, yang hanya dibuka setiap seratus tahun sekali. Dengan cara ini, ketika pintu masuk jurang dibuka, itu adalah pertemuan akbar para protos, dengan setidaknya puluhan ribu orang berbondong-bondong ke sana. Selain itu, orang-orang itu bisa masuk kapan saja, dan mereka akan mengganggu raja tanpa henti. Setiap seratus tahun, raja akan menangkap mereka semua dan memakannya. Kemudian, raja bisa tidur nyenyak selama seratus tahun dan perlahan-lahan mencerna kekuatan yang diberikannya. Para dewa tahu bahwa mereka akan mati di jurang yang dalam, tetapi mereka tetap datang satu demi satu. Wah, menurutmu apakah mereka serakah dan punya cara untuk mati? Ji! Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, ada banyak kebangsaan di dunia ini, dan semua makhluk ingin mencapai puncak Sinto. Semua dewa berpikir bahwa mereka kuat dan dapat mengendalikan hidup dan mati orang lain serta memperlakukan orang lain sebagai mangsa. Namun nyatanya siapapun bisa menjadi pemburu, namun di mata orang lain ia juga menjadi mangsa. Jika para dewa membunuhmu, kamu adalah mangsanya. Sayangnya mereka tidak cukup kuat dan menjadi makanan Anda. Ji Fei! Memikirkannya dengan serius untuk beberapa saat, tetapi dia tidak dapat menahan anggukan, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Tampaknya memang demikian. Setelah jeda, matanya tiba-tiba bersinar, dan matanya bercanda menatap Ji Tian Xing dan bertanya, apa? Ada yang ingin Anda katakan? Apakah menurut Anda kalian bertiga dapat membunuh raja ini dan menjadikan saya milik Anda? Makanan! Sungguh konyol! Hahaha! Ji Fei tertawa mencemoh, dan suaranya penuh percaya diri dan arogansi. Yah, kisah raja telah diceritakan. Kamu bisa pergi dan mati dengan tenang. Ketika kata-kata itu jatuh, Ji Fei mengangkat kaki depannya yang besar seperti gunung, dan menepuk ketiga orang Ji Tian Xing seperti puncak gunung tai. Tekanan teror yang tak terlihat menyelimuti mereka bertiga, membuat mereka merasa seperti rawa dan memperlambat tindakan mereka. Menonton, tiga orang akan menjadi tembakan cakar besar Fei merah, di tempat berkeping-keping. Pada saat kritis, Ji Tian Xing merasa bahagia dan tidak takut. Dia mencubit formula pedang di tangannya dan menggunakan keterampilan sihirnya yang sudah lama tidak digunakan. Hujan pedang. Dengan minuman dinginnya, puluhan ribu bintik perak muncul di atas kepala manusia, seperti bintang yang berjatuhan di langit. Lebih dari 26 ribu pedang bintang, dengan momentum tak terkalahkan dan membunuh segalanya, dicurahkan menuju Pulau Karang. Yangke dan Cheo Xing Yu tidak berani ragu, dan mencoba menerobos dengan kecepatan tercepat, mundur ke kedua sisi. Saat berikutnya, dua cakar besar Ji Fei ditembak jatuh, dan mereka bisa melarikan diri. Dan Ji Tian Xing ditenggelamkan oleh cakar raksasa itu, dan sepertinya hancur. Namun di saat kritis, sosoknya tiba-tiba menjadi transparan dan menyatu dengan empat dunia. Boom! Dengan suara gemetar bumi, cakar Ji Fei menghantam bumi dengan keras. Di tempat itu, ia menembakkan dua lubang besar ke tanah, dan seluruh Pulau Karang terfragmentasi, menumpahkan kerikil yang tak ada habisnya. Red Fei tertegun di tempat, mengangkat sepasang cakar depannya, menatap reruntuhan dengan mata muram, dan mencari jejak Ji Tian Xing di mana-mana. Tidak percaya bahwa Ji Tian Xing, yang ditakdirkan untuk mati, tiba-tiba menghilang. Terlebih lagi, ia menghilang di bawah hidungnya. Ia melepaskan akal ilahi untuk menjelajahi lingkaran, tetapi juga tidak menemukan di mana Ji Tian Xing bersembunyi, apalagi melihat Ji Tian Xing yang tidak terlihat. Ini terlalu aneh. Faktanya, seni Ji Tian Xing bukanlah seni tembus pandang, melainkan seni surga tanpa batas. Dia menyatu dengan langit dan bumi, di mana-mana, tapi tidak nyata. Kecuali Ji Fei menghancurkan langit dan bumi, Ji Tian Xing bisa saja dibunuh. Jika tidak, itu tidak ada hubungannya dengan Ji Tian Xing. Pada saat yang sama, pedang raksasa 26.000 bintang dicurahkan dan mengenai topeng warna-warni dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Bang, bang, bang. Serangkaian suara yang memekakkan telinga meledak, bergema di jarak puluhan ribu mil antara langit dan bumi. Topeng Ji Fei, yang dipadatkan dengan tujuh warna api, sangat kokoh dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Namun, lebih dari 20.000 pedang sama padatnya dengan tetesan air hujan. Setelah pemboman yang dahsyat, perisai cahaya itu menembus celah-celah padat. Kemudian, pedang bintang terus membombardir, di dalam perisai cahaya meledak sebuah celah. Dengan, klik-klik, dari suara yang pecah, topeng cahaya warna-warni dengan cepat menjadi terfragmentasi, menyebarkan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa penghalang perisai cahaya warna-warni, lebih dari 20.000 bintang dan pedang raksasa segera memblokir area ribuan mil dan melancarkan pencekikan yang kejam terhadap Civei. Wah, wah. 10.000 pedang terbelah ke langit, dan cahaya ilahi menyilaukan, dan Civei benar-benar tenggelam oleh cahaya pedang. Meski kulitnya kasar dan dagingnya tebal, tubuhnya sekuat batu dan baju besi raja. Namun, lebih dari 10.000 bintang dan pedang raksasa, yang terus membombardir dan membunuh di atasnya, masih mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Ia dipukuli, menggigil, dan terus-menerus menangis. Memanfaatkan kesempatan ini, Ji Tianxing juga menggunakan segala jenis keterampilan magis untuk menyerang dan membunuh Civei. Tianlong bangga dengan dunia. Satu pedang menghancurkan langit. Naga seperti tinju. Di laut magma di sekitar Pulau Karang, cahaya dan bayangan ajaib yang kuat dan menakutkan terus-menerus meledak, menyerang kunci Civei. Ini adalah pertahanan yang agak membingungkan. Namun meski begitu, ia hanya bertahan pada 10 waktu istirahat dan dilukai oleh Ji Tianxing. Di tubuh seperti gunung, ada lebih dari selusin luka ganas, darah terus mengalir. Civei ketakutan dan marah, dan meraung dengan amarah yang mematikan. Reptil, keluar dari sini. Keluar dari sini. Jangan bersembunyi. Jika kamu tidak keluar lagi, aku akan membunuh temanmu terlebih dahulu. Redfei melihat Ji Tianxing taktik dan menebak bahwa dia tidak akan muncul, jadi dia menargetkan Yangke dan Ceo Xingyu. Ji Tianxing tidak mudah untuk dihadapi, jadi dia akan memotong keduanya terlebih dahulu. 3392. Ji Tianxing adalah kekuatan utama mutlak melawan Civei. Dia memanipulasi lebih dari 20 ribu pedang bintang untuk membentuk susunan pedang pembunuh langit untuk menekan dan mencekik Civei. Yangke dan Ceo Xingyu saling membantu dan terus-menerus menampilkan keterampilan sihir mereka untuk menyerang titik-titik kunci Civei. Sayangnya tubuh Feishi sangat kuat, tapi terlalu kuat. Menurut pengalaman dan visi Yangke dan Ceo Xingyu, kelemahan dan kekurangan Civei tidak dapat ditemukan, dan hanya titik kuncinya yang dapat diserang. Namun, pengaruhnya sangat kecil. Semua jenis keterampilan sihir digunakan satu kali, yang hanya dapat menyebabkan beberapa luka ringan pada Civei. Sekarang Redfei sangat marah, tidak lagi mencari jejak Ji Tianxing, dan menargetkan mereka. Sepasang cakar depan yang besar, meledak ke arah batu dan ke arah safir. Pulau Karang yang terfragmentasi itu hancur menjadi puing-puing tak berujung dan tenggelam oleh gelombang besar magma. Civei membuka mulutnya dan memuntahkan api yang tak ada habisnya. Itu seperti banjir yang menyapu ribuan mil dan memenuhi seluruh langit dengan deretan pedang pembunuh. Tekanan Yangkehe pada Ceo Xingyu meningkat tajam, sehingga dia hanya bisa menahan serangan Civei dengan seluruh kekuatannya, dan dia terus berenang dan mundur tanpa berani menghadapinya. Menonton, kedua orang itu dipukuli dan mundur, satu demi satu oleh Fei Merah terbang keluar, meludahkan darah jatuh di lautan magma. Yang paling kuat dari semuanya, yang paling kuat, pedang kehancuran. Dia dengan gila menyerap kekuatan dunia lima elemen, melepaskan pedang suci panjang seratus li, yang membuka langit dan membelah bumi, dan memotong Civei. Dibandingkan dengan tebasan dunia, kekuatan sihir ini menggunakan dua kali kekuatan dunia. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan, itu benar-benar menghancurkan langit dan bumi. Civei mengejar Yangke dan Ceo Xingyu, hanya ingin membunuh mereka secepat mungkin. Siapapun yang pernah berpikir, biarkan Citean Xing memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan kekurangannya dan melancarkan serangan mendadak dari belakang. Ketika Civei menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan ingin menghindar, semuanya sudah terlambat. Pulau itu terlalu besar, hampir setengah ukuran pulau karang. Terlalu sulit untuk menghindari nyala api kalsium karbida. Jadi ia mencoba mengecilkan tubuhnya, ukuran tubuhnya dalam sekejap menyusut seratus kali lipat. Lagi pula, semakin besar ukurannya, semakin besar pula tujuannya. Namun sayang sekali meskipun menyusut seratus kali lipat, panjangnya masih satu mil dan tingginya puluhan kaki. Itu pedang yang sangat besar, itu pedang yang sangat besar. Boom! Suara keras ini benar-benar mengguncang bumi dan memekakkan telinga. Lautan magmatik yang radiusnya lima puluh ribu lidi guncang hebat oleh gelombang. Besar! Pedang mematahkan punggungnya yang keras, membuat retakan besar, dan memotong salah satu kaki kiri depannya. Merah tua seperti darah magma, memancar keluar dari lukanya, mengalir ke lautan magma. Rasa sakit yang merobek jantung dan paru-paru membuat Civei mengaum ke langit, suaranya sangat menyedihkan. Sangat marah. Hingga mania, ingin Jitiansing hancur berkeping-keping, hidup untuk ditelan. Namun Jitiansing telah dalam keadaan menghilang. Dia tidak dapat menemukannya, tapi dia bisa dengan jelas merasakan nafasnya di mana-mana. Civei tidak mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak ingin membuang waktu untuk itu. Dia harus menggunakan kecepatan tercepat dan cara paling brutal untuk meledakan dan membunuh Yangke dan Ciaoxingyu di untuk sedikit meredakan amarahnya. Ah, ah, pergilah ke neraka, kamu. Seolah-olah dia meraung dengan liar, dia dengan ceroboh melepaskan ribuan kolom api ilahi, dan meraung keras ke arah batu ke dan Ciaoxingyu. Boom, 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 boom. Lebih dari 6.000 kolom api ilahi, seperti bola meriam di langit, mengalir ke lautan magma yang berjarak ribuan mil. Meskipun Ciaoxingyu dan Yangke mencoba menghindar, kolom cahaya api ilahi itu terlalu padat. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Ciaoxingyu dibombardir oleh seberkas cahaya ajaib, terbungkus dalam api yang berkobar, dan menghantam lautan magma yang bergelombang. Meskipun yang kelolos dari kolom api, dia tersapu oleh ekor Civei. Kait tajam dan terbalik di ekornya merobek baju besi yang dia kenakan menjadi beberapa bagian, dan luka besar terpotong di pinggang dan perutnya. Dengan cipratan darah, Rokke mengeluarkan geraman yang menyakitkan. Setelah terbang puluhan mil, dia jatuh ke laut magma. Civei memanfaatkan kemenangan untuk mengejar, sekejap mata mengalir, membuka mulut untuk menyemburkan api ilahi yang sangat panas, ingin membakar batu gram menjadi abu. Melihat situasi Ciaoxingyu dan Yangke sangat berbahaya. Keduanya terluka parah, dan tidak bisa menahan serangan ganas Civei. Jitiansing hanya bisa melepaskan kondisi huntian yang tak terbatas dan bergegas keluar dari laut magma untuk menahan serangan Civei. Suah! Dengan kilatan cahaya, Jitiansing bergerak ke samping ke. Tepat ketika api yang menggelora hendak menyapu Yangke, Jitiansing menerapkan pelindung tubuh yang kuat dan memadatkan perisai oval. Perisai emas, yang berdiameter 30 sang, menyelimuti dirinya dan Yangke dan melindungi mereka dengan kuat. Boom! Suara gemetar bumi terjadi, dan seluruh perisai meledak dan hancur hingga 100 mil jauhnya. Namun, pertahanan perisai ini sangat kuat, dan tidak ada celah dan celah. Setelah terbang kembali 100 mil, Jitiansing melepaskan kekuatan tumbukannya dan menarik Yangke untuk berhenti di udara. Yangke cukup terkejut, dia menghela nafas panjang dengan ekspresi lega. Dia mengira hubungan antara Ciaoxingyu dan Jitiansing lebih dekat. Saat dia dan Ciaoxingyu berada dalam bahaya pada saat yang sama, Jitiansing pasti akan menyelamatkan Ciaoxingyu. Saya tidak menyangka. Dia terkejut sekaligus terharu. Pada saat ini, Jitiansing memberikan minuman dingin dan mengingatkannya, ada apa? Apakah kamu ingin membuangnya? Oh! Oh! Yangke kemudian sadar kembali dan segera mundur ke tempat yang lebih jauh untuk menggunakannya. Keterampilannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Redfei tertegun sejenak, wajahnya galak, dan dia tertawa, hahaha apakah kamu seorang pencuri yang akhirnya mau keluar? Mati! Sejak awal, target utama Ciafei adalah Jitiansing. Bukan hanya karena Jitiansing adalah yang paling dibenci, tetapi juga karena semangat dan darahnya, Jitiansing lebih menarik. Pengejaran Ciaoxingyu dan Yangke juga untuk memaksa Jitiansing muncul. Sekarang Jitiansing muncul, dan tujuannya telah tercapai. Tentu saja, itu adalah serangan yang lebih gila. Sua, sua-sua. Fei merah melambai-lambaikan cakar dan giginya seperti orang gila, ekornya menari terbalik, untuk membunuh Jitiansing. Mulutnya yang berdarah juga memuntahkan api ilahi yang tak ada habisnya, mengalir deras seperti aliran air, dan berhembus ke arah Jitiansing. Jitiansing, memegang Senjue di tangan kirinya, memanipulasi susunan pedang Zutian untuk mencekik Ciafei. Dia memegang pedang pemakaman di tangan kanannya, dan menggunakan semua jenis keterampilan sihir untuk bertarung dengan Ciafei. Segala jenis kekuatan supernatural dan metode rahasia. Cahaya dan bayangan dari semua jenis seni dewa, bertabrakan dengan keras antara langit dan bumi, dan mengeluarkan suara besar yang mengguncang langit. Boom, boom, boom. Dalam waktu singkat, Jitiansing dan Ciafei bertarung satu sama lain selama lebih dari 300 gerakan, dan mengejar lebih dari 10 lingkaran dalam susunan pedang. Gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi beberapa kali menjungkir balikkan laut magma. Cao Qingyu dan Yangke hanya bisa mundur ke susunan pedang Zutian. Setelah menangani luka-luka mereka secara sederhana, mereka dengan cepat kembali ke susunan pedang untuk bertarung. 3393 Akibatnya, situasi deformasi pedang berubah menjadi Jitiansing, dan ketiganya bergandengan tangan untuk menyerang Ciafei. Jitiansing adalah kekuatan utama, paling ganas, dan memberikan tekanan terbesar pada Ciafei. Dengan bantuan Yangke dan Cao Qingyu, Ciafei diserang dari kiri ke kanan dan diganggu terus-menerus, yang sangat meningkatkan tekanan pada Ciafei. Bang, bang, bang. Ledakan. Kedua belah pihak melemparkan dan menggerakkan susunan pedang, melepaskan semua jenis kekuatan magis dan rahasia, dan meluncurkan pemboman sengit yang mengeluarkan serangkaian suara yang mengejutkan. Pada awalnya, Ciafei mampu melawan pengepungan ketiga orang tersebut dengan pertahanan yang kuat dan kekuatan suci yang kuat. Tapi bagaimanapun juga, dia terluka parah dan tidak punya kesempatan untuk mengatasi cederanya. Darah Tuhan terus-menerus hilang, dan kekuatannya juga menurun dengan cepat. Padahal bisa menyerap kekuatan laut magma dan mengisi kembali kekuatan sucinya sendiri. Namun, Ji Tian Xing memasang susunan pedang Zutian, memblokir ribuan mil, mengisolasi bagian dalam dan luar susunan pedang. Laut magma dalam susunan pedang Ciafei telah menyerap semua kekuatannya, sehingga tidak dapat diisi ulang. Akibatnya, kekuatannya cepat terkuras, tetapi belum terisi kembali. Tentu saja, efektivitas tempurnya berada dalam garis lurus. Situasinya semakin pasif, lambat laun menjadi lebih defensif dan kurang ofensif, dan cederanya terus meningkat. Jika wastafel tidak berubah, teruskan seperti ini, ada firasat akan berakhirnya. Oleh karena itu, ia mengembalikan ukuran aslinya dan menggunakan tubuhnya sebesar gunung untuk mengenai susunan pedang Zutian. Itu mengabaikan pencekikan pedang raksasa di seluruh langit, dan melancarkan kekuatan paling ganas dan mendominasi, menghantam dinding cahaya susunan pedang berulang kali. Bang, bang, bang. Ia ingin menerobos blokade susunan pedang Zutian dan melarikan diri dari susunan pedang. Setelah membiarkannya kembali ke lautan magma yang luas dan tak terbatas, ia dapat dengan cepat menambah kekuatannya dan memulihkan efektivitas tempurnya yang kuat. Ia dapat pulih dengan cepat, bahkan jika itu adalah cedera yang fatal. Selain itu, jika gagal melawan tiga orang Zutian Singh, ia juga dapat menyelinap ke laut magma untuk melarikan diri. Tidak ada yang lebih akrab dengan laut magma ini selain itu. Ini adalah wilayahnya, dan tak terkalahkan. Zutian Singh, tentu saja, melihat pikiran V merah, dan untuk sementara memperlambat serangannya, mencoba memperkuat kekuatan susunan pedang Zutian. Awalnya, ada sepuluh ribu bintang dan pedang raksasa membentuk pedang Zutian Arrai, membentuk penghalang cahaya pedang ribuan mil. Selain itu, ada lebih dari enam belas ribu bintang dan pedang raksasa yang membentuk jaring pedang dan badai yang luar biasa dan membunuh Civei dengan gila-gilaan. Namun, Jitian Singh membuat perubahan, meningkatkan jumlah pedang besar yang memadatkan susunan pedang menjadi dua puluh ribu. Hanya tersisa lebih dari enam ribu pedang raksasa, membentuk enam susunan pedang dan badai, terus-menerus membombardir Civei. Pertahanan susunan pedang Zutian telah ditingkatkan, dan dampak berulang dari Civei gagal bekerja. Memanfaatkan kesempatan ini, Jitian Singh, Yang Ke, dan Chiao Xingyu mencoba yang terbaik untuk menyerang Civei dan mengendalikannya dengan kuat. Pada saat yang sama, Civei mencoba melawan pengepungan tiga orang dan pembunuhan enam ribu pedang besar, sambil membombardir penghalang cahaya pedang dengan sihir. Dalam hal ini, ia telah berdebar selama seperempat jam, tetapi belum merusak susunan pedang Zutian. Ia tidak berdaya dan kesal, hanya bisa melepaskan sementara gagasan untuk menghentikan pertempuran, dan sepenuhnya bertemu dengan tiga orang Jitian Singh. Jadi krisis teratasi. Tiga orang Jitian Singh dan Fei Merah melancarkan pertempuran sengit dalam susunan pedang dari kiri ke kanan. Waktu berlalu dengan cepat. Satu jam, dua jam, tiga jam. Sejak memasuki jurang naga emas, ini adalah perang terpanjang Jitian Singh. Pada saat yang sama, mereka menghadapi musuh terkuat dan tersulit. Meskipun Fei hanya empat puncak negara bagian Shen Wang, kekuatan alamnya tidak sebaik Master Domain Naga Emas. Namun efektivitas tempurnya jauh lebih kuat daripada Master Domain Naga Emas. Inilah perbedaan antara protos biasa dan binatang buas purba. Tentu saja, Fei adalah penguasa jurang maut, dan Laut Magma adalah wilayahnya, yang juga menjadi alasan utamanya. Enam jam telah berlalu, dan pertempuran belum berakhir. Pada saat ini, tidak hanya kekuatan Civei yang sangat melemah, tetapi kekuatan bertarungnya juga berkurang tajam dan seluruh tubuhnya terluka. Bahkan Jitian Singh, Yangke, dan Chao Xingyu lemah dan memiliki banyak bekas luka baru. Semua orang acak-acakan, pakaiannya berlumuran darah berantakan. Yangke mengalami luka paling parah, diikuti oleh Chao Xingyu, dan Jitian Singh yang paling sedikit terluka. Namun sebaliknya, ini masih merupakan cedera paling serius dan paling berbahaya bagi Civei. Kekuatannya hanya tersisa sekitar 50%, dan dua atau tiga jam pertempuran sengit akan menjadi akhir dari kekuatannya. Selama periode ini, ia melakukan tiga upaya untuk menerobos susunan pedang Sutian. Namun sayang sekali Jitian Singh berhasil dijinakkan setiap saat, dan tidak pernah mampu melepaskan diri dari blokade susunan pedang. Bagaimanapun, itu hanyalah binatang buas, hanya menguasai semua jenis keterampilan sihir dan gerakan membunuh. Protos pandai mengatur susunan dan menyempurnakan senjata. Ia hanya mengetahui sedikit tentang hal itu. Untuk menghancurkan susunan pedang Sutian, ia tidak memiliki cara untuk memecahkan susunan tersebut, tetapi hanya dapat dipatahkan dengan kekerasan. Ia memiliki firasat bahwa jika ia tidak lepas dari susunan pedang Sutian, ia akan mati di sini hari ini. Jadi, ia mengambil keputusan dengan hati yang keras, memainkan aksi kartu. Bor naga merah. Civei membakar darah dewanya sendiri dan mengeluarkan keterampilan ribuan tahun. Potensi seumur hidupnya meledak, dan efektivitas tempurnya menjadi dua kali lipat. Seluruh tubuhnya terbakar oleh api darah, dan tubuh besarnya juga menonjol, mengeluarkan nafas dahsyat yang menghancurkan langit dan bumi. Sua-sua. Tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, seperti senapan panjang yang panjangnya seratus li dan penuh api. Itu menunjuk ke dinding cahaya dari susunan pedang dan meledak dengan kecepatan tercepat. Jelas sekali, Civei ingin menggunakan tubuh dewas sebagai tombak dan sudut tajam di atas kepalanya sebagai bilah tombak untuk mematahkan susunan pedang dengan kekuatan terkuat. Ini terburu-buru, kekuatannya tak tertandingi, tak terhentikan. Jangan menyebut Yangke dan Ceo Xingyu. Bahkan Jitian Xing tidak berani menghalanginya. Sialan, jangan pernah membiarkannya keluar dari susunan pedang. Begitu kita membiarkannya lolos ke laut magma, kita tidak bisa menjebaknya atau membunuhnya. Jitian Xing Dang mengerutkan kening, dan matanya memancarkan ekspresi khawatir yang tebal. Yangke dan Ceo Xingyu cemas, tetapi mereka tidak ada hubungannya. Saat dia menyaksikan, Civei menerobos langit seperti pistol api panjang dan bergegas ke titik lemah dari dinding cahaya susunan pedang. Karena tergesa-gesa, Jitian Xing hanya dapat memanfaatkan kekuatan dunia lima elemen lagi dan menggunakan kahlian uniknya untuk membunuh. Tianlong mendominasi tubuh. Pedang kehancuran. Tubuhnya membengkak hingga ketinggian ribuan kaki dan menjadi dewa emas. Memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, dia melepaskan kekuatan dunia yang tak ada habisnya, dan membelah pedang suci seratus lilong. Pedang inovatif ini, menghadap Civei, melepaskan kekuatan mengerikan untuk menghancurkan segalanya. Namun kecepatan Civei sangat cepat, dalam sekejap berubah arah, menyimpang dari lintasan aslinya. Satu-satunya bagian pedang yang dapat membunuh bagian belakang pedang adalah bagian yang dapat mematikan bagian belakang api. Boom! Dalam suara gemetar bumi, pedang pemusnahan runtuh, mengeluarkan ratusan juta keping cahaya pedang. Tombak api juga terpotong menjadi dua bagian. Kedua kaki belakang dan ekor Civei dipotong oleh pedang raksasa di atas tempat. Meskipun mengeluarkan lolongan yang memilukan, ia masih menabrak dinding cahaya susunan pedang. Ia telah memutuskan untuk mematahkan blokade susunan pedang bahkan jika itu rusak parah, sehingga dapat melarikan diri dari surga. 3.394 Boom! Dengan suara yang memekahkan telinga, Civei menghantam dinding cahaya formasi pedang sutian. Meskipun dia terluka parah, dia hanya memiliki separuh tubuhnya, tanpa kaki belakang dan tanpa ekor. Namun kecepatannya sangat cepat, dan kecepatan putarannya sangat cepat. Kekuatan tumbukannya sangat kuat. Dinding cahaya bintang dari susunan pedang sutian benar-benar diledakan oleh lubang besar, dan pecahan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terciprat keluar. Suwa! Ketika cahaya ilahi meledak dan berkedip, Civei melewati pecahan cahaya pedang di seluruh langit dan melarikan diri dari susunan pedang sutian. Hahaha Ben Wang akhirnya bebas. Bajingan terkutuk, apakah kamu pikir kamu bisa tinggal di raja ini? Betapa naifnya! Redfei tergantung di atas laut magma, menoleh untuk melihat lubang besar di susunan pedang sutian dan tertawa bersama kebanggaan. Perasaan melarikan diri dari kematian membuatnya sangat bangga dan santai. Dalam pikirannya, susunan pedang sutian Jitiansing telah dipatahkan, dan kekuatan sihir telah menghabiskan sebagian besarnya. Seharusnya tidak ada efektivitas tempur. Dan ia kembali ke laut magmatik lagi. Laut magmatik yang luas dan tak terbatas adalah pendukungnya yang paling kokoh. Jika ada bahaya lagi, ia dapat melarikan diri ke laut magma untuk pertama kalinya, dan kemudian akan aman. Namun, tidak menyangka, Jitiansing juga mengejarnya untuk pertama kalinya. Selain itu, Jitiansing memanfaatkannya untuk tidak memperhatikan, bergerak di depannya, menampilkan keterampilan sihir baru. Bilah ruang dan waktu. Dia berusia 100 tahun setinggi satu kaki, memegang rat pedang sepanjang 80 kaki di tangannya, dan memotong pedang putih yang menyala-nyala dengan seluruh kekuatannya. Pedang putih besar, yang panjangnya ribuan kaki, melepaskan kekuatan dahsyat yang tak terlihat dan menutupi Civei dalam sekejap. Civei dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitarnya membeku. Ini seperti nyamuk di dalam es, kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Belum lagi kabur ke laut magma, bahkan tidak menghindar. Terlebih lagi, ia bahkan merasakan kecepatan waktu di sekitarnya, yang menjadi sangat lambat. Setidaknya lima kali lebih lambat dari laju aliran waktu normal. Dengan kata lain, entah dia menyerang balik atau mencoba menghindar, kecepatannya akan lima kali lebih lambat dari biasanya. Pada saat ini, Tawa Civei tiba-tiba berhenti, dan matanya menjadi ketakutan dan putus asa. Waktu, ruang, apakah kamu menggunakan kekuatan ruang dan waktu? Civei menatapnya dengan tidak percaya dan meraung ngeri. Bukan hal yang aneh bagi yang berkuasa untuk mengontrol kekuatan dan hukum ruang angkasa. 95 persen dewa telah menguasai hukum ruang angkasa, dan dapat bergerak di sekitar kehampaan sesuka hati. Namun, waktu adalah salah satu kekuatan paling misterius dan kuat di dunia. 99 persen dewa tidak dapat mengendalikan kekuatan waktu. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan dan alam, hanya dengan bakat, kecerdasan dan peluang. Sekalipun itu adalah Raja Dewa Puncak, jika tidak ada peluang yang sesuai, mustahil untuk menguasai kekuatan waktu. Tapi Ji Tian Xing berhasil. Meskipun demikian, ini hanya penggunaan kekuatan waktu secara dangkal, hanya untuk memperlambat aliran waktu. Namun hal itu tetap mengejutkannya dan melahirkan rasa putus asa yang mendalam. Ia tahu bahwa kali ini ia ceroboh dan hancur. Di saat yang sama kaget dan putus asa, ia juga penuh penyesalan. Jika waktu dapat dibalik, ia tidak akan pernah berhenti saat pertama kali ia lolos dari susunan pedang sutian, dan ia akan langsung menuju ke laut magma. Kalau begitu, bagaimana Ji Tian Xing bisa mendapat kesempatan untuk menggunakan kekuatan ruang dan waktu? Sayangnya, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Boom! Pada saat berikutnya, bilah ruang dan waktu, yang panjangnya ribuan kaki, menghantam Cifei dengan keras dan mengeluarkan suara yang sangat besar. Tubuhnya yang tidak lengkap terbelah dua oleh tepi ruang dan waktu di tempat, memercikkan darah ke seluruh langit. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan bilah ruang dan waktu dilepaskan sepenuhnya, dan tubuhnya memancarkan amarah dan kecemerlangan yang tiada taraf. Klik-klik-klik. Satu demi satu terdengar suara pecah. Kedua bagian tubuh Cifei tersebut justru pecah menjadi ratusan juta keping, sehingga menyulut api besar. Bahkan keilahiannya terpecah oleh pedang ruang dan waktu dan runtuh di tempat. Pada saat ini, kekuatan bilah ruang waktu habis dan berangsur-angsur menghilang. Melihat puing-puing dan api yang tersebar di seluruh langit, Ji Tian Xing perlahan-lahan menyingkirkan pedang penguburannya dan berbisik pada dirinya sendiri. Saya telah memahami dan mempraktikkan formula membunuh Tuhan begitu lama dan dengan bantuan kekuatan distorsi waktu dan ruang. Saya menyadari bilah waktu dan ruang dan menjadi salah satu keajaiban terbaik yang saya ciptakan. Awalnya, kekuatan sihir ini belum matang dan cukup stabil. Saya masih ingin memperbaikinya sebelum saya dapat menggunakannya. Saya tidak melakukannya kuharap pameran pertama berada dalam situasi yang terburu-buru. Untungnya, kekuatan-kekuatan magis ini luar biasa dan tidak mengecewakan saya. Memang, dia dalam kehidupan ini, terlepas dari bakat, kualifikasi, kekuatan dan detailnya, jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dia hanya membangun kembali keterampilan sihir paling indah dan kuat yang pernah dia kuasai di kehidupan sebelumnya. Selain itu, dia harus menciptakan rahasia sihir yang lebih kuat melalui pemahamannya sendiri. Bilah ruang dan waktu adalah hasil yang ia kerjakan selama 10 tahun terakhir. Sekarang ini digunakan untuk pertama kalinya, dan hasilnya luar biasa. Saat Jitian Xing tidak sadarkan diri, teriakan kaget dari Ceo Xing Yu dan yang kedatang dari belakang. Tuhan muda, apa yang kamu lakukan? Sempurnakan. Iya Tuhan, ternyata Civei adalah harta karun terbesar, dan tubuhnya adalah sumber daya dan artefak yang paling berharga. Jitian Xing terbangun di tempat dan melihat ke langit. Setelah tubuh Civei runtuh, ratusan juta fragment, setelah terbakar, melepaskan aliran kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Api tujuh warna yang bergejolak, bercampur dengan ratusan juta batu permata berwarna-warni, serta semua jenis emas dewa dan batu kristal, tercurah seperti banjir. Setelah kematian Civei, tubuh Tuhan hancur. Ia kembali ke keadaan paling primitif, menyebarkan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya, api ilahi, emas dan batu, untuk kembali ke laut magma. Bagaimanapun, ia lahir di laut magma. Butuh waktu puluhan ribuan tahun dan menyerap kekuatan dan batu yang tak terhitung jumlahnya untuk tumbuh menjadi bentuk ini. Sekarang mati dan hilang, dan secara alami kembali ke asalnya. Ji Tianxing memahami bahwa dia tidak ragu-ragu saat ini. Dia segera mengulurkan telapak tangannya dan melepaskannya kekuatan menelan yang kuat. Sua. Dua pusaran gelap besar terbentuk, melahap kekuatan sihir, api, dan batu. Selain itu, Ji Tianxing juga melepaskan kesadaran ilahinya dan menemukan lebih dari selusin keping keilahian Civei dan memasukkannya ke dalam ring luar angkasa. Selanjutnya, dia akan berkonsentrasi menelan api dan batu di seluruh langit, dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya sendiri. Tubuh Civei terlalu besar, dan terlalu banyak senhuo dan batu berserakan setelah hancur. Tidaklah cukup menelan seseorang dengan cepat. Jadi, Ceo Xingyu dan Yangke bergegas, dan mereka juga menunjukkan keterampilan sihir mereka untuk melahap kekuatan Civei. Meskipun kecepatan phagocytosisnya tidak dapat dibandingkan dengan Ji Tianxing. Namun mereka dengan cepat mengisi kembali daya yang dikonsumsi, meningkatkan kekuatan mereka sendiri, dan meringankan beban Ji Tianxing. 3395. Tubuh Civei terlalu besar. Selama puluhan ribu tahun, ia telah melahap kekuatan, api dan batu, serta jumlah teror. Bahkan setelah hancur, kekuatan yang tersebar, emas, dan batu mengalir selama tiga hari tiga malam. Ji Tianxing, Ceo Xingyu, dan Yangke juga terus melahap Shenhuo dan Jinxi selama tiga hari tiga malam. Sungguh mengembirakan bahwa api suci, emas, dan batu yang tersebar di seluruh langit adalah kekuatan dan keilahian yang paling murni. Tiga orang bisa langsung melahap, memurnikan, tidak perlu khawatir dengan kekuatan yang rumit. Namun yang membuat orang tertekan adalah terlalu banyak kekuatan dan dewa yang ditelan oleh Ceo Xingyu dan Yangke. Mereka tidak hanya pulih dari luka-luka mereka, tetapi kekuatan mereka telah pulih sepenuhnya, dan tubuh mereka membengkak seperti dua bola yang menggembung. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Jika terus ditelan selama setengah hari, diperkirakan akan pecah. Terlebih lagi, mereka sangat membutuhkan latihan pintu tertutup, dan mereka membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk menyempurnakan semua kekuatan yang mereka konsumsi dan mengubahnya menjadi milik mereka. Situasi Jitian Xing sedikit lebih baik. Meskipun setelah disintegrasi kekuasaan Civei, delapan Chengdu ditelan olehnya. Tapi dia menggunakan kekuatan menelan untuk menyimpan kekuatan tak terbatas dan batu dimanik-manik penyembuh. Dengan cara ini, bentuk tubuhnya tidak banyak berubah dan berdampak kecil pada dirinya sendiri. Satu-satunya perubahan yang terlihat adalah dia telah memulihkan sebagian besar lukanya dan kekuatannya telah kembali ke puncaknya. Begitu ayam merah jatuh, kita kenyang. Jitian Xing memandang Yangke dan Chiao Xingyu. Dia tidak bisa menahan tawa ketika melihat mereka semua berantakan. Ikutlah denganku. Petik 2. Dengan itu, dia membawa Yangke dan Chiao Xingyu dan terbang kembali ke formasi pedang sutian. Arrai pedang telah diledakkan ke dalam lubang besar oleh Chi Fei sebelumnya, tetapi sekarang telah menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan jika Jitian Xing tidak peduli, susunan pedang akan berjalan secara otomatis, menempuh jarak ribuan mil. Jitian Xing mengorbankan pagoda 9 hari dan 10 juai, membuatnya melayang di udara. Kemudian, dia membawa Chiao Xingyu dan Yangke ke dalam ruang waktu pagoda yang terdistorsi. Sua. Tiga orang terbang melintasi ruang dan waktu yang penuh warna, dan terbang menuju pohon dewa api darah di tengah. Yangke telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun, dan tidak asing dengan ruang waktu yang terdistorsi. Namun, setelah mengikuti Jitian Xing, Diok Chiao Xing memasuki ruang waktu yang terdistorsi untuk pertama kalinya. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, merasakan perubahan ruang dan waktu, cukup terkejut dan kaget. Pada saat yang sama, dia juga menebak bahwa ini adalah tempat Jitian Xing dan keluarganya berlatih pengasingan pada hari kerja. Dengan kata lain, ini adalah gua dan sarang Jitian Xing yang paling rahasia. Hanya orang-orang terdekat dan terpercaya yang memenuhi syarat untuk datang ke sini. Setelah membaca ini, Chiao Qingyu menjadi bersemangat dan berpikir, tampaknya setelah begitu banyak bahaya dan kesengsaraan, guru Jitian Xing telah mempercayai saya. Hebat! Mulai saat ini, pasangan itu dan Jitian Xing dibebaskan dari kewaspadaan mereka dan benar-benar dipercaya. Ini lebih menarik baginya daripada mendapatkan sihir tingkat raja. Setelah beberapa saat, ketiga orang itu terbang ke pohon api darah. Jitian Xing melihat ke pohon dewa dan tidak bisa menahan senyum. Seperti yang kuduga, darah dan roh Civei ditelan oleh pohon api darah. Kali ini, pohon keramat itu mendapat nutrisi beberapa kali lebih banyak dibandingkan saat istrinya tumbang. Diperkirakan pohon dewa bisa tumbuh ratusan kaki setelah mencerna darah dan roh. Pikiran ini terlintas di benaknya, dia berbalik dan memandang Yang Ke dan Chow Xing Yu dan berkata kepadanya, kamu berada di bawah pohon suci ini. Temukan tempat untuk berlatih dalam pengasingan. Jangan ganggu budidaya orang lain. Aku akan membangunkanmu saat aku tutup. Yang Ke mengangguk, diam-diam menemukan tempat untuk duduk dan mulai berlatih di pintu yang tertutup. Chow Qing Yu adalah orang asing di sini. Dia mengamati pohon suci itu dua kali, lalu menatap Ji Ke, Yun Yao dan Bai Long. Ketika dia menemukan naga hitam dan seribu bulan, dia jelas terkejut, dan matanya menunjukkan warna keterkejutan yang kental. Ya Tuhan, apakah itu naga, dan naga hitam? Dan rubah bukankah itu Tianhu? Bagaimana bisa muncul di negeri Hao Tian? Pangeran Tian Xing bahkan memiliki naga dan rubah sebagai hewan peliharaan, tetapi dia tidak pernah terekspos. Ini sangat sederhana, hati Chow. Qing Yu yang bersemangat melonjak, dan dia lebih kagum dengan latar belakang identitas Ji Tian Xing. Pada saat ini, dia tiba-tiba terdengar di belakang suara Ji Tian Xing. Safir, kamu telah tinggal di tiga kerajaan-kerajaan ilahi selama ribuan bertahun-tahun, bukan? Setelah 75 tahun, Lian Ji bangun. Ji Tian Xing mengangguk sedikit, mengeluarkan sembilan buah ungu dan menyerahkannya kepadanya. Kamu telah mengumpulkan kekuatan yang cukup. Tapi kamu masih kekurangan kesempatan. Kamu membutuhkan kekuatan sihir yang sangat besar untuk membantumu menghancurkannya. Melalui empat alam. Kali ini Anda telah menelan kekuatan Chi Fei. Ini adalah kesempatan besar. Tapi itu belum cukup. Setelah menyempurnakan kekuatan Chi Fei, Anda harus mengambil sembilan buah ini dan terus berlatih dalam pengasingan. Anda harus memiliki 70 persen kesempatan untuk menerobos Raja Dewa Tengah. Tiba-tiba mendengar ini, Cheo Xing Yu tertegun di tempat. Matanya tertuju pada sembilan buah ungu, dan dia sangat bersemangat. Tuan muda, ini kamu. Kamu tidak dibayar secara cuma-cuma. Kamu harus segera mengambilnya kembali. King Yu tidak berani menerimanya. Ji Tian Xing tertawa dan menunjuk ke arah buah ungu itu. Pohon api darah di atas jarinya dan berkata, buah dewa ini sangat berharga, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa buah tersebut tidak ternilai harganya. Tapi hanya keluarga dan temanku yang pantas mendapatkannya. Apalagi penuh. Chao. King Yu terkejut lagi. Melihat ke arah mahkota pohon api darah, dia menemukan bahwa setidaknya ada ribuan buah dewa ungu di antara cabang dan dedaunan yang lebat. Namun, Ji Tian Xing memberinya sembilan buah besar, yang jelas merupakan buah besar. Matang. Banyak buah suci di pohon masih kecil, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk matang. Ini, Chao King Yu ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil sembilan buah suci. Sambil memegang buah itu, dia membungku dengan susah payah dan membungku kepada Ji Tian Xing, dengan nada yang tulus, terima kasih atas kepercayaan dan hadiah Anda. Giyoknya tidak akan pernah terlupakan. Berlatihlah dengan baik dan jadilah Raja Dewa Tengah sesegera mungkin. Ji Tian Xing tertawa, menepuk pundaknya, lalu berbalik. Setelah seperempat jam, Chao King Yu menjadi tenang turun dan memilih tempat untuk duduk dan berlatih dalam pengasingan. Menerobos Raja Dewa Tengah adalah salah satu keinginan terbesarnya selama ribuan tahun. Dia tidak berani memikirkannya sebelumnya, dan tidak ada peluang yang sesuai. Tapi sekarang, Ji Tian telah menciptakan peluang besar, dan tingkat keberhasilannya mencapai 70%. Ini membuatnya percaya diri ganda, darah melonjak, penuh harapan. Dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia akan menembus empat tingkat kerajaan ilahi dan menjadi Raja Dewa tingkat menengah. Bagaimanapun, kami tidak dapat memenuhi kepercayaan dan bantuan Ji Tian Xing. 3.396 Waktu dalam waktu membengkokkan ruang dan waktu, berlalu 50 kali lebih cepat daripada dunia luar. Setengah tahun berlalu dalam sekejap. Baik Yangke maupun Chao Xing Yu menutup pintu mereka, menyempurnakan semua kekuatan cifei, emas, dan batu. Meskipun, kekuatan keduanya telah meningkat pesat, dan efektivitas tempur mereka juga meningkat dua kali lipat. Namun, tidak ada terobosan dalam kekuatan mereka. Melihat Ji Tian Xing masih mengasingkan diri, yang keterus berlatih dan mengkonsolidasikan fondasi Sinto. Suasana Giyok Chao Xing lebih melonjak dan penuh vitalitas. Karena, seperti yang dikatakan Ji Tian Xing, setelah menyempurnakan kekuatan cifei, dia mencapai batas tiga tingkat Raja Dewa, dan mencapai titik kritis. Jika tidak ada peluang dan penambahan kekuatan, dia akan bertahan pada titik kritis untuk waktu yang lama. Tapi sekarang, dia mengeluarkan sembilan buah suci yang dipersembahkan oleh Ji Tian Xing, dan mengambilnya secara bergantian. Meski rasa Senguo asam dan sepat, ternyata terbuka setelah masuk ke perut dan terus-menerus mengeluarkan kekuatan dahsyat. Darah murni dan kekuatan roh yang tak tertandingi bergejolak tanpa henti di tubuhnya, membantunya mempengaruhi belenggu Raja Dewa Tengah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penghalang antara triple dan kuadruple mulai mengendur. Terobos Raja Dewa Tengah dalam waktu dekat. Di sisi lain, Ji Tian Xing masih duduk di bawah pohon api darah dengan lutut bersilang, berlatih dengan mata tertutup, dan tubuhnya ditutupi dengan api berwarna-warni. Dalam enam bulan terakhir, dia telah menyempurnakan kekuatan cifei. Kekuatannya juga telah mencapai batas Raja dan berada pada titik kritis. Namun sayang sekali jika Anda ingin menerobos alam ganda kerajaan ilahi, Anda memerlukan banyak kekuatan ilahi untuk melengkapinya. Jadi dia mengeluarkan pecahan ketuhanan. Tubuh cifei sangat besar, dan keilahiannya luar biasa. Itu sebesar tangki air. Meskipun keilahiannya rusak, ia terbagi menjadi delapan belas bagian. Tetapi setiap keilahian sama besarnya dengan wastafel. Ji Tian Xing menimbang potongan besar. Senge di wastafel, dengan senyum lucu di wajahnya. Segera, dia memasuki keadaan pengasingan, dengan cepat menyempurnakan semangat cifei. Dia tidak hanya menyempurnakan kekuatan tak terbatas dalam keilahian, tetapi juga menyempurnakan hukum kekuasaan ilahi. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, satu tahun lagi telah berlalu. Delapan belas keping keilahian cifei disempurnakan oleh Ji Tian Xing. Pada saat ini, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan Sen Wang Jing Yi Zhong dan berhasil menerobos ke Sen Wang Jing Erzong. Setelah meningkatkan wilayahnya, seluruh tubuh Ji Tian Xing diterangi dengan cahaya ilahi, yang mengirimkan fluktuasi kekuatan ilahi yang mengguncang bumi. Tubuhnya terus diperkuat dan digandakan. Kekuatannya juga meningkat pesat, dan telah meningkat delapan kali lipat. Namun, dia tidak mengakhiri pengasingannya, dan dia masih berkonsentrasi pada budidaya dan menyempurnakan sisa keilahian. Dia tidak hanya melahap kekuatan dalam pecahan keilahian, mengkonsolidasikan fondasi ganda dari alam ilahi, dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia juga menyempurnakan hukum Sinto satu demi satu untuk lebih memperkuat kekuatannya sendiri. Diperkirakan dalam setengah tahun lagi, dia akan mampu menyempurnakan kenam keilahian dan menyelesaikan budidaya dalam pengasingan. Tapi empat bulan lalu, Chiao Xing Yu telah menembus belenggu tiga tingkat Sen Wang Jing, berhasil menembus empat tingkat Sen Wang Jing, dan dipromosikan menjadi Raja Dewa Tengah. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing dan yang lainnya berlatih selama satu setengah tahun dalam ruang waktu yang terdistorsi. Tapi itu hanya sebelas hari sejak dunia luar. Delapan hari yang lalu, itu adalah tanggal penutupan pintu masuk jurang naga emas. Menurut konvensi, topeng api yang menutup pintu masuk jurang maut akan pulih sepenuhnya. Akibatnya, ribuan Dewa dan Raja yang kuat, yang memasuki jurang maut untuk menjelajahi dan mencari harta karun, telah lama meninggalkan jurang tersebut. Setelah terbang keluar dari jurang, banyak Dewa berpencar dan kembali ke kam berbagai kekuatan. Namun lusinan kekuatan itu tidak akan segera pergi. Para Dewa dan Pangeran yang terluka perlu segera dirawat, dan mereka yang memiliki perselisihan di dalam jurang juga akan diselesaikan di lapangan. Dalam tiga hari, lebih dari 20 pasukan tersisa secara berurutan. 40 pasukan yang tersisa juga siap berangkat setelah jurang maut ditutup. Namun pada pagi hari keempat, banyak Dewa menemukan hal yang aneh. Pintu masuk jurang, yang seharusnya ditutup, menjadi sunyi. Perisai cahaya yang dibentuk oleh nyala tujuh warna masih menghalangi pintu masuk jurang. Namun masih banyak celah dan lubang pada topeng tersebut, dan belum tersembuhkan. Reaksi abnormal ini membuat lebih dari 40 kekuatan terkejut dan ragu, dan mulai menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Beberapa orang berpikir bahwa waktunya salah, dan mungkin tertunda beberapa hari sebelum pintu masuk jurang ditutup. Beberapa menyesal telah menemukan pembuluh darah, tetapi mereka tidak punya waktu untuk menambang, sehingga mereka harus pergi sebelum jurang maut ditutup. Mereka seharusnya memberanikan diri untuk menambang pembuluh darah tersebut jika mereka mengetahui keterlambatan penutupan pintu masuk jurang. Ada juga tebakan yang berani, apakah kekuatan jurang maut berubah, setelah pintu masuk tidak akan ditutup. Singkatnya, lusinan kekuatan memiliki pendapat berbeda, dan tidak ada yang tahu jawaban sebenarnya. Namun masyarakat semakin enggan untuk pergi, banyak dewa yang siap berpindah, ingin kembali ke jurang maut untuk terus menjelajah. Namun, para dewa juga takut, dan segera setelah memasuki jurang maut, pintu masuknya ditutup. Kalau begitu, mereka akan mati. Kita semua ragu-ragu, menimbang dan ragu-ragu, tetapi tidak ada yang berani memimpin untuk kembali ke jurang maut. Sampai malam hari ke-11. Sekelompok tamu tak diundang tiba-tiba melaju ke pintu masuk jurang, memecah kebuntuan di lapangan. Suwa, suwa-sua. Kumpulan cahaya warna-warni berlari kencang dari langit malam yang jauh. Saat cahaya ajaib berhenti di pintu masuk jurang, lusinan kekuatan bisa melihat dengan jelas. Itu adalah seratus dewa yang kuat. Gaya berpakaian mereka berbeda dan sepertinya berasal dari kerajaan yang berbeda. Tapi kekuatan mereka ada pada Raja Dewa tujuh kali lebih tinggi, semuanya adalah Raja Dewa yang unggul. Selain itu, pemimpin tim Raja Dewa ini adalah tiga nafas super kuat. Pemimpinnya tingginya sepuluh kaki, setinggi sebuah menara, penuh rambut emas, mengenakan baju besi perunggu kuning tua, dengan enam sayap warna-warni di punggungnya. Pupil berdarah di dahinya, dan delapan tombak perunggu di kedua sisinya, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan untuk menekan langit dan bumi. Berdiri di belakangnya, ada juga dua pria kuat dengan nafas yang tak terduga. Seorang pemuda tampan berjubah putih. Yang lainnya mengenakan baju besi perak, dan wajahnya juga cukup heroik. Di mana Anda pernah melihat pertempuran sebesar itu? Meskipun, mereka tidak tahu apa yang telah dicapai oleh kekuatan ketiga orang kuat itu. Tapi mereka tahu di dalam hati bahwa mereka benar-benar orang kuat tertinggi dan mulia yang bisa memerintah hampir seratus dewa superior. Bisa jadi itu adalah Raja Tuhan. Tentu saja. Jika Jitiansing ada di sini, Anda dapat mengenali dua pemuda tampan yang merupakan penguasa domain Jinlong dan penguasa domain Yunyang. Dua master domain, dengan hampir seratus dewa superior, datang ke pintu masuk jurang naga emas, tentu saja ingin membalas dendam pada Jitiansing. Tapi mereka bukanlah pemimpin tim. Tingginya sepuluh kaki, lahir enam sayap, pupil darah dari protos yang kuat. Karena identitasnya, dia adalah iliner paling setia dari Dewa Kaisar, Dewa Surga. 3397 Kaisar Dewa Shuro berada jauh di atas, menghadap dan mengendalikan seluruh benua Hautian. Sejak ribuan tahun yang lalu, ia dianugerahi gelar Kaisar, menghormati dan menguasai tanah Hautian, dan tidak pernah muncul lagi. Segala macam urusan di hampir seratus wilayah di daratan ditangani oleh para pemimpin di berbagai bidang. Namun, di bawah Komando Kaisar Surga, ada 49 utusan Dewa Hautian yang akan memeriksa seluruh benua, bukan dia. Sambil mengawasi hampir seratus master domain, kita juga harus menjaga perdamaian dan stabilitas benua Hautian. Tentu saja, 49 Dewa tidak akan muncul pada saat yang bersamaan. Setiap beberapa dekade, mereka dirotasi menjadi beberapa tim. Setiap kali, tujuh utusan keluar untuk memeriksa daratan. Raja Astrologi adalah salah satu dari 49 utusan Dewa Hautian. Delapan tahun lalu, ketika timnya meninggalkan istana, tujuh utusan mulai memeriksa Hautian dan menangani berbagai urusan. Dalam delapan tahun terakhir, dia memeriksa lima domain secara berturut-turut. Tiga di antaranya tetap damai dan damai seperti biasanya. Hanya ada dua domain, dan ada beberapa masalah pelik yang perlu diawasi, kendalikan, dan tangani. Belum lama ini, terjadi masalah di Sancuanyu. Melalui altar berdoa kepada para dewa, penguasa Sancuan melaporkan situasinya dan meminta bantuan dari Kaisar Shuro. Namun Kaisar Shuro tidak menerima kabar tersebut. Wakil Komandan Utusan Dewa Hautian bertanggung jawab menjaga altar semua makhluk hidup di Istana Kaisar Dewa, menerima permintaan dan pesan dari banyak master domain. Ini bukanlah suatu hal yang sangat penting. Wakil Komandan tidak akan mengganggu Kaisar Shuro sama sekali, dan dia akan mengirim utusan Dewa Hautian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah menerima pesan dari Wakil Komandan, Raja Astrologi bergegas ke Sancuan untuk menangani urusan. Itu tidak terlalu serius, tapi rumit dan tidak praktis, sehingga memakan waktu dua bulan. Melihatnya, banyak hal yang rusak akhirnya teratasi. Akhirnya Raja Astrologi merasa lega dan bersiap meninggalkan Sancuan menuju wilayah berikutnya. Namun saat ini, Jinlong Yuzu dan Jingfei Hong berhasil menghubunginya dan memanggilnya untuk meminta bantuan. Ketika dia mengetahui bahwa empat Raja Dewa telah menyerang Yunyang dan Jinlong, dan telah membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dia menjadi marah. Keempat Raja Dewa itu begitu merajalela hingga terang-terangan melanggar peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Kaisar Dewa. Kita harus menghukum mereka dengan berat. Terlebih lagi, dia sedang bersiap untuk pergi jalan-jalan dan bersantai untuk jangkau waktu tertentu, tetapi ketika dia menemui masalah seperti itu, dia secara alami merasa kesal. Dengan penuh amarah, Raja Bintang tiba di wilayah Naga Emas siang dan malam. Jingfei Hong dan Jinlong Yuzu dengan hangat menghiburnya dan menjelaskan situasinya secara detail. Oleh karena itu, Raja Astrologi memerintahkan mereka untuk memindahkan hampir 100 dewa superior dari Yunyang dan Jinlong. Kemudian, dia membawa dua master domain dan ratusan dewa ke jurang Naga Emas. Mengapa orang-orang ini belum pergi? Raja Bintang melihat sekeliling dan mengerutkan kening ketika dia melihat ada ribuan dewa di sekelilingnya. Sebagai utusan dewa Hautian, dia terbiasa menjaga misteri dan tidak suka menunjukkan wajahnya di depan orang biasa. Master domain Jinlong dengan cepat membuka mulutnya untuk menjelaskan, utusan Tuhan, tolong jangan marah. Saya telah mendengar laporan dari bawahan saya bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi di jurang maut. Sesuai dengan praktik sebelumnya, segel api. Di pintu masuk jurang seharusnya diblokir beberapa hari yang lalu. Tapi tahun ini, saya tidak tahu bagaimana situasinya. Celah segel belum disembuhkan. Dewa-dewa itu masih memiliki keberuntungan dan fantasi, jadi mereka tentu saja menolak untuk pergi. Peramal itu mengerutkan kening dan bertanya, dulu selalu normal. Hanya kali ini sesuatu yang tidak normal terjadi. Apakah anomali ini ada hubungannya dengan empat dewa? Master Jinlong Yu berpikir sejenak, dan nadanya adalah sedikit tidak yakin, mungkin saja. Raja Astrologi masih berwajah dingin dan terus bertanya, sudah lama sekali kamu tidak bertarung dengan mereka. Apakah kamu yakin mereka belum melarikan diri dan masih berada di dalam jurang? Master Domain Naga Emas menganggup dengan nada yang sangat positif, keempat dewa itu sangat sombong, mereka tidak memperhatikanku sama sekali. Terlebih lagi, mereka yakin ada banyak harta dan sumber daya di dalam jurang. Bersedia melarikan diri. Saya juga mengirim anak buah saya untuk tinggal di sini dan mengawasi pintu masuk jurang untuk memastikan mereka belum keluar. Jing Feihong berpikir sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Panjang, apakah ini masuk dan keluar jurang ini? Apakah Anda yakin tidak ada jalan keluar lain? Penguasa wilayah Naga Emas menganggupkan kepalanya sebagai penegasan dan berkata, Tentu, sangat yakin. Raja. Bintang mengangkat tangannya dan berkata dengan suara rendah, Dalam hal ini, seharusnya belum terlambat. Ayo segera pergi ke jurang maut dan tangkap keempat dewa. Selain itu, biarkan semua orang di sekitar Anda menyingkir. Jangan menghalangi di sini. Mendengar perintah Dewa Bintang, Master Domain Naga Emas juga tahu bahwa dia tidak sabar. Namun, penguasa wilayah Naga Emas hanya bisa mengeraskan kepalanya dan mengingatkannya, Tuhanku, tidak benar bagi kita untuk memasuki jurang maut seperti ini. Pertama-tama, jurang itu penuh dengan tujuh warna api, yaitu api bumi tingkat Raja Dewa. Begitu mereka memasuki jurang, kerusakannya akan parah dan tindakannya akan lambat, apalagi. Anda tidak tahu. Kami kekurangan tenaga kerja, sulit menemukan keempat Dewa itu di lautan magma yang begitu luas. Raja Bintang tidak hanya mengerutkan kening, tetapi matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia sedikit marah dan berkata dalam hatinya, Bajingan Sialan, apakah aku perlu kamu mengingatkanku? Karena kamu tahu segalanya dan sudah memikirkan tindakan pencegahan dan rencana, apalagi yang kamu ingin aku lakukan. Tapi dia hanya bisa menahan perut Faye, di permukaan tidak menyerang, suara rendah bertanya, lalu maksudmu, kita tidak memasuki jurang maut, kita sedang menunggu empat Dewa keluar. R. Master Domain Naga Emas ragu-ragu sejenak, sejenak, dan mengangguk sambil tersenyum pahit, ya, saat ini, hanya bisa seperti ini. Kelinci bertanya dengan nada yang lebih santai. Jika mereka tinggal di jurang selama tiga atau lima tahun, apakah kita harus menunggu di sini selama beberapa tahun? Raja ini mewakili Mahkota Tuhan dan memikul tugas suci memeriksa Tanah Hautian. Bagaimana kita bisa membuang waktu di sini? Raja Dewa Astrologi berpura-pura menjadi utusan, dan prestis resminya penuh. Jing Feiyong dan Master Domain Jinlong tiba-tiba merasa besar kepala, dan hati mereka juga terangkat, ketika mereka memutuskan untuk meminta bantuan Tuhan, mereka mengharapkan situasi ini terjadi. Tanpa diduga, begitu Raja Dewa Bintang datang ke pintu masuk jurang, situasi ini muncul. Di bawah ketidakberdayaan, dua orang hanya bisa memaksa kulit kepala untuk membujuk, dan menebus kesalahannya. Tolong bantu yang mulia untuk tenang. Anda berada dalam posisi tinggi dan memikul tanggung jawab menjaga seluruh benua. Beraninya kami menunda waktu Anda. Tolong jangan marah. Bawahanku tidak perhatian. Aku seharusnya terkutuk. Tapi tolong jangan tidak sabar. Keempat Dewa itu begitu sombong sehingga mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Lebih dari sepuluh hari setengah bulan, atau setidaknya tiga atau lima hari, mereka akan muncul. Tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan. Tanpa disadari, empat hari berlalu. Raja Dewa Astrologi, Jing Fei Hong, dan Master Domain Jin Long menunggu dengan sabar di pintu masuk jurang. Berdasarkan instruksi mereka, hampir seratus Dewa Superior menyergap di sekitar pintu masuk. Meskipun Jitian Xing dan Cao Xing Yu tidak muncul. Tapi mereka semua bersiap untuk tidak pernah mundur dalam waktu kurang dari setengah bulan. Selain itu, lebih dari empat puluh kekuatan yang berada di sekitar jurang juga mundur lebih jauh. Meskipun penguasa Naga Emas mengusir mereka atas perintah Raja Dewa Astrologi. Namun para pemimpin dari banyak kekuatan mengakui pemimpin Domain Naga Emas. Mereka semua menduga bahwa Jing Fei Hong pastilah Raja Dewa yang lain. Dan Raja Dewa Bintang yang dipimpinnya lebih kuat dan bermartabat, dan statusnya jelas lebih tinggi daripada Master Domain Naga Emas. Selain itu, tiga Dewa yang kuat membawa hampir seratus Dewa Superior dan mengepung pintu masuk jurang. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Selanjutnya pasti ada peristiwa yang mengguncang bumi. Siapa yang ingin melewatkan pertunjukan sekali seumur hidup ini? Oleh karena itu, ribuan Dewa dan Pangeran dari lebih dari empat puluh kekuatan tidak mau meninggalkan jurang Naga Emas. Agar tidak menghalangi pandangan ketiga Dewa, mereka lebih memilih mundur ribuan mil jauhnya dan mengamati pintu masuk jurang dalam diam. Empat hari telah berlalu di luar. Jitian Singh, Cheo Xing Yu, dan Yangke telah ditutup selama setengah tahun dalam ruang waktu yang terdistorsi. Dalam waktu setengah tahun, Cheo Xing Yu berkonsentrasi pada budidaya dan mencoba mengkonsolidasikan empat fondasi Shen Wang Jing. Yangke juga berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya, secara bertahap mendekati puncak empat Shen Wang, dan efektivitas tempurnya ditingkatkan. Adapun Jitian Singh dia telah selesai menyempurnakan enam keping keilahian yang tersisa. Ini membuat kekuatannya lebih stabil dan efektivitas tempurnya meningkat pesat. Apalagi penguasaannya terhadap hukum Sinto meningkat hingga 400 macam. Waktunya telah tiba, Jitian Singh telah menyelesaikan latihannya. Tapi dia tidak pergi, dia juga tidak membangunkan Yangke dan Cheo Xing Yu. Dia mengerutkan kening dan berpikir, saya telah berlatih dalam pengasingan selama dua tahun, dan ini baru setengah bulan sejak dunia luar. Meskipun saya telah memperoleh banyak hal dalam perjalanan ini, saya telah menembus alam Shen Wang tingkat ganda, dan efektivitas tempur saya juga meningkat beberapa kali lipat. Tapi aku belum punya waktu untuk menempa pedang penguburan. Saya sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk mempromosikannya ke tingkat raja. Sejak Jitian Singh berhubungan dengan raja dewa yang berkuasa, dia akan menderita kehilangan prajurit dewa setiap kali dia bertarung dengan raja dewa yang berkuasa. Semuanya lain memiliki artefak tingkat raja, tetapi pedang penguburannya masih tingkat raja. Bahkan jika efektivitas tempurnya sama dengan yang lain, dia akan terikat dan tidak dapat memainkannya secara penuh. Oleh karena itu, dia sangat ingin menyusun kembali penguburan pedang. Sekarang, dia telah mengumpulkan beberapa potong bahan tingkat raja untuk melebur artefak yang cukup untuk meningkatkan pedang penguburan. Sua. Pikirannya bergerak dan menawarkan pedang pemakaman, tergantung di depannya. Dia menghubungi yang sudah lama tertidur surga penguburan dengan pikiran dan jiwanya, dan menyuruhnya untuk menyusun kembali pedang ilahi. Hari penguburan telah lama menunggu hari ini. Setelah memastikan bahwa bahan untuk menyempurnakan peralatan sudah cukup, mereka setuju tanpa ragu-ragu. Selanjutnya, Jitian Singh mulai bersiap menyusun kembali pedang ajaib itu. Sembilan tripot surgawi di makam dewa pedang dan pavilion Shen Bing dapat digunakan. Hampir seratus tahun telah berlalu sejak penggunaan terakhir dari sembilan tripot surgawi. Kali ini, Jitian Singh mengorbankan tripot sembilan dewa surgawi dan meletakkannya di ruang waktu yang terdistorsi. Ada banyak batu dewa dan sumber daya yang digunakan dalam peralatan pemurnian di cincin luar angkasa miliknya, yang jumlahnya sangat melimpah. Selain itu, pagoda sembilan hari sepuluh juai adalah lautan magma, dari mana ia dapat mengekstraksi api ilahi tujuh warna yang tak ada habisnya. Itu adalah api ilahi tingkat raja, api paling murni di hati bumi, yang paling cocok untuk melebur artefak tingkat raja. Akhirnya, Jitian Singh mengeluarkan beberapa jenis bahan pemurnian dari cincin luar angkasa. Sebotol Singhejinsa, sum-sum asli ibu Kisuanji, dan tulang belakang naga berusia 30 ribu tahun. Dia mendapatkan ketiga bahan ini dari Gua Giokcheoxing. Untungnya, Cao Qingyu tidak ditemukan di kejauhan. Jika tidak, Cao Qingyu akan malu melihatnya memurnikan peralatan dengan ketiga bahan ini. Selain itu, Jitian Singh mengeluarkan empat buah batu dewa api ungu dan satu buah emas tujuh dewa api. Tujuh emas dewa api telah dimurnikan oleh Yangke dan dapat langsung digunakan untuk memurnikan peralatan. Tapi Zian Sen Si berbeda, Jitian Singh perlu memprosesnya lagi dan memurnikan sutra perak Zian sebelum dapat digunakan. Bagaimanapun, batu dewa api ungu biasa hanyalah bahan terbaik tingkat raja. Ketika semuanya sudah siap, Jitian Singh mulai menyempurnakan peralatannya. Dia pertama-tama mengeluarkan satu miliar batu suci dan memasukkannya ke dalam tripod dewa sembilan surga untuk mendukung nyala api yang menyala. Kemudian, dia melemparkan api ilahi tujuh warna ke laut magma dan menuangkannya ke dalam kuali dewa sembilan hari. Di dalam kuali ilahi, api berwarna-warni menyala, dan banyak susunan mulai beroperasi yang membuat nyala api semakin kuat dan kuat. Suhu meningkat tajam. Selanjutnya, Jitian Singh memasukkan empat potong zian sensi ke dalam tripod dan mulai memurnikan sutra perak zian. Pekerjaan ini tidak rumit, namun sangat terampil dan berpengalaman. Untungnya, Jitian Singh memiliki pengalaman yang kaya. Dia berlatih berkali-kali pada tahun-tahun itu, dan sekarang dia sudah familiar dengannya. Setengah bulan kemudian, keempat batu dewa api ungu menghilang dan menjadi ribuan sutra perak api ungu. Setiap keping perak panjangnya 10 zang, lingkaran cahaya bersirkulasi, membakar api ungu yang kuat, terlihat sangat indah. Kelima bahan sudah siap. Jitian Singh memasukkan pedang penguburan ke dalam tripod dewa dan mulai memurnikannya menjadi kumpulan air emas. Setengah bulan kemudian, dia mulai menambahkan bahan pemurnian ke sending secara bertahap. Waktu penambahan setiap jenis bahan perkakas pemurnian berbeda-beda, serta efek dan fungsinya juga berbeda. Hal ini membutuhkan pengrajin berpengalaman untuk secara tepat mengintegrasikan bahan dan embryo pedang melalui kendali halus Shen Huo dan sending. Secara keseluruhan, pekerjaan ini sangat memakan waktu dan sangat rumit. Senjata tajam tingkat Raja Dewa tidak dapat dimurnikan oleh Raja Dewa manapun. Waktu berlalu dengan cepat. Dua bulan, tiga bulan, lima bulan. Dalam sekejap, setengah tahun kemudian. Yangke dan Chow Xingyu menutup diri dan berhenti berlatih. Dua orang masih bergumam di dalam hati, bagaimana mungkin Jitian Singh tidak membangunkan mereka setelah sekian lama. Ketika mereka melihat ripot seukuran istana tergantung di bawah pohon api darah, mereka mengerti apa yang sedang terbakar. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menyempurnakan sendan? Mungkinkah itu artefak pemurnian? Sepertinya aku pernah mendengar Tuan Muda mengatakan sebelumnya bahwa dia bermaksud untuk menyempurnakan pedang ajaib. Ayo pergi dan melihatnya. Yangke mengangkat alisnya dan mendesak. Chow Xingyu mengangguk setujutan paragu-ragu, dan berkata dengan penuh harapan, prestasi saya dalam memurnikan senjata sangat umum. Saya pasti mendapat banyak manfaat dengan mengamati alat pemurnian Sang Master. Kamu adalah seorang pencuri yang ke memicinkan mata ke arahnya dan berkata dengan suara cemberut, apakah kamu mendapat banyak manfaat setelah mengikuti Tuhan begitu lama? Tentu saja tidak. Aku mau mengakui bahwa aku tidak mau berbalik. Yangke menatapnya dan menatapnya, dia tiba-tiba mengetahui masalahnya dan berseru. Kenapa? Kenapa kamu? Bagaimana kamu bisa menembus empat kali lipat? 3399 Matarok membelalak tak percaya. Chow Xingyu cukup bangga. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Aku juga Raja Tengah Sekarang, sama seperti kekuatanmu. Di masa depan, kamu tidak akan bisa pamer di depanku. Kamu. Yangke mengerutkan keningnya dan berkata dengan cemburu, aku berkata bahwa Tuhan Muda telah memberimu banyak manfaat, tetapi kamu masih tidak mengakuinya. Terus. Chow Xingyu hanya mengakuinya dan berkata dengan bangga, apakah kamu sangat cemburu? Wajah Roke menjadi lebih hitam, dan dia tidak marah, bahkan jika alamnya sama, bagaimana dengan itu? Anda baru saja menembus empat level, dan saya sudah berada di empat besar. Jika kamu tidak menyukainya, bagaimana kalau kita bertarung sekarang? Hentikan buang-buang waktu. Saya akan mencoba peralatan saya. Chow Xingyu memutar matanya ke arahnya dan terbang ke sembilan tripot Dewa Surgawi. Di masa lalu, dia tidak akan memiliki ekspresi ini. Setelah lama mengikuti Jitian Xing, mata putihnya berubah menjadi sangat halus. yang ketersentak dan mengikuti. Dalam sekejap mata, mereka sampai di tripot Dewa Sembilan Surga di dekatnya. Pada saat ini, kedua talenta tersebut melihat Jitian Xing sedang duduk berlutut dalam ruang waktu yang terdistorsi, dan sedang berkonsentrasi pada seni ilahi miliknya. Pada saat yang sama, dia menyerap kekuatan pohon Dewa Api Darah untuk menjaga kekuatan sucinya tetap berada di puncak, sambil mengeluarkan sihir untuk mengendalikan tripot Dewa. Dia memegang formula ajaib di tangannya, terus-menerus memainkan lampu warna-warni, mengatur nyala api di kuali Dewa, mengendalikan embryo pedang dan beberapa material. Melihat teknik pemurnian senjatanya, Yangke dan Chow Xingyu semua menatapnya, menunjukkan warna keingin tahuan dan keterkejutan. Kedua pria itu melupakan amarah mereka untuk sementara waktu dan mulai berbicara dengan suara rendah. Keterampilan memurnikan senjata macam apa yang kamu gunakan. Kenapa aku tidak bisa membacanya? Jangan memandang rendah orang lain. Bicaralah seolah-olah Anda bisa memahaminya. Saya meskipun saya tidak terlalu memahaminya, saya memperhatikan dan belajar. Benci kamu. Benci kekebalan. Mereka bertengkar, tetapi mata mereka selalu menatap sending dan Jitian Xing. Keterampilan pemurnian senjata, metode casting, dan waktu Jitian Xing semuanya luar biasa hingga mencapai puncaknya. Perubahan halus dari sending juga menunjukkan bahwa pedang ilahi terus menguat dan embryo pedang secara bertahap mulai terbentuk. Baik Yangke dan Chow Xingyu melihatnya di mata mereka dan mempelajari banyak keterampilan. Tak lama kemudian, setengah tahun kemudian, sejauh ini, Jitian Xing telah menyempurnakannya pedang penguburan selama setahun penuh. Namun, tampaknya pekerjaan pemurniannya belum setengah jalan. Setelah menggabungkan lima jenis bahan, embryo pedang mengalami perubahan baru dan bentuknya pada dasarnya telah ditentukan. Namun, Jitian Xing harus membuat penyesuaian halus untuk memilah struktur internal pedang, pada setiap butir logam dan setiap butir-butir. Butuh tiga bulan lagi. Selanjutnya, ini adalah bagian terpenting dalam menyempurnakan pedang ajaib. Ukir pola hukum dan susunan Tuhan. Perbedaan terbesar antara artefak tingkat raja dan artefak tingkat raja adalah bahwa pengrajin tingkat raja dapat mengukir prinsip ketuhanan pada senjata, baju besi, dan barang lainnya. Namun, pembangkit tenaga listrik tingkat raja dewa hanya bisa menguasai dan menggunakan hukum Sinto, tetapi tidak bisa menerapkannya pada peralatan. Selain itu, pola susunan yang terukir pada artefak tingkat raja sering disebut larangan. Semakin banyak aturan dan larangan yang terkandung dalam sebuah artefak, semakin kuat pula artefak tersebut. Tentu saja, tingkat undang-undang dan larangannya harus cukup tinggi. Artefak tingkat raja biasa dapat menyingkat seratus aturan dan ribuan larangan. Itu adalah artefak tingkat raja inferior yang memenuhi syarat. Untuk artefak tingkat raja kelas menengah, setidaknya harus ada 300 aturan dan 3 ribu larangan. Sedangkan untuk artefak tingkat raja kelas atas, harus ada 900 aturan dan 9 ribu larangan. Adapun artefak tingkat raja hanya ada di legenda. Dikatakan bahwa itu muncul pada zaman kuno dan belum pernah terdengar selama hampir 10 ribu tahun. Artefak tingkat raja terbaik membutuhkan setidaknya 1.800 aturan dan 18 ribu larangan. Bahkan para dewa pedang di kehidupan sebelumnya tidak menguasai begitu banyak hukum Sinto. Pedang penguburan, pada puncaknya, hanyalah artefak tingkat raja. Meski begitu, ia pernah masuk dalam 10 besar daftar artefak ilahi. Jitiansing masih fokus pada casting, dan mengukir pola aturan dan susunan pada pedang pemakaman baru. Pekerjaan ini sangat teliti sehingga tidak ada kesalahan yang bisa ditoleransi. Oleh karena itu, kecepatan castingnya tidak cepat, dan semangatnya penuh konsentrasi. Cheo Xingyu dan Yangke sama-sama diam dan memperhatikan dengan seksama karena takut kehilangan detail apapun. Satu bulan, tiga bulan, lima bulan, setengah tahun. Waktu berlalu dengan cepat, namun tak seorang pun menyadarinya. Dua tahun kemudian, Jitiansing mengukir 300 aturan dan 3 ribu larangan di pedang pemakamannya. Baru pada saat inilah dia menyelesaikannya, tidak lagi mengukir pola ilahi, dan melakukan pekerjaan penyelesaian terakhir. Cheo Xingyu dan Yangke sudah lama terpana dan tidak bisa menahan tangis. Ya Tuhan, Tuhan mudah bahkan mengukir pada pedang 300 aturan dan 3 ribu larangan susunan. Artefak tingkat raja, bagaimana dia bisa membuat artefak tingkat raja? Apakah itu terlalu berlebihan? Apakah dia pengrajin menengah? Petik dua. Yang kuat yang bisa memurnikan artefak tingkat raja bukan lagi pengrajin, melainkan pengrajin. Namun ada juga pengerjaan tingkat tinggi dan rendah, bawah, menengah, dan atas. Di antara mereka, pengrajin dewa tingkat rendah lebih umum. Dewa seperti itu karena Cheo Xingyu dan Yangke bisa menjadi pengrajin dewa berikutnya setelah mempelajari dan menyempurnakan alat selama ribuan tahun. Namun pengrajin dewa tengah relatif jarang, hanya satu atau dua dari sepuluh raja dewa. Sedangkan untuk pengrajin dewa atas, itu lebih legendaris. Hanya ada sedikit orang di seluruh benua. Cheo Xingyu dan Yangke sama-sama mengetahui hal ini, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Ya, benar. Kami telah melihat dari dekat alat pemurnian pengrajinnya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan terlalu bersemangat dengan kesuksesan Anda. Ayo ikuti dia. Kita hanya perlu melayaninya dengan baik dan melakukan tugas kita dengan setia. Masih banyak peluang untuk kita amati dan amati di masa depan. Tiga hari kemudian, pemurnian Jitian Xing telah selesai. Kuali Dewa Sembilan Surga berhenti bekerja dan nyala api yang tak ada habisnya akhirnya padam. Suwa. Setelah tutup tripod dibuka, sebuah pedang yang panjangnya sekitar empat kaki dan berwarna hitam tinta terbang keluar dari tripod. Ini adalah penyelesaian promosi dan transformasi, pedang penguburan baru. Lebih panjang dan lebih lebar dari pedang biasa. Lurus dan tegak, tetapi misterius dan suram. Mengandung udara kematian yang menusuk tulang awalnya. Pedang penguburan yang dipegang oleh Dewa Pedang pada saat itu adalah pedang yang terang dan kuat. Penuh ketakutan dan tidak ada nafas kematian yang suram. Namun sekarang pedang penguburan telah menjadi seperti ini. Jitian Xing memegang pedang penguburan di kedua tangannya, mengerutkan kening dan mengamati sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, saya pikir itu disebabkan oleh batu sumber. Setelah Anda memulihkan artefak tingkat raja, artefak itu akan dikembalikan ke keadaan semula. Tanpa diduga, perpaduan begitu banyak material tingkat raja, namun tetap gelap seperti tinta, suram dan dingin. Apakah ini terkait dengan pengalaman kami? Suara berat hari pemakaman terdengar di benaknya, mungkin. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa dilahirkan dengan kematian? Masalah ini hanya dapat diselesaikan secara perlahan setelah Anda. 3.340 Yah, kamu harus terbiasa dengan pedang baru itu. Jitian Xing memerintahkan penguburan surga dan menyingkirkan pedangnya. Ketika dia membawa sembilan tripot surgawi kembali ke pavilion Senbing, dia melihat bahwa dalam ruang waktu yang terdistorsi tidak jauh dari sana, Yangke dan Ceo Xingyu masih berdiskusi. Kenapa kamu keluar dari bea cukai sendirian sebelum aku memberitahumu? Jitian Xing mengangkat alisnya dan bertanya pada mereka. Ceo Xingyu dan Yangke berhenti berbicara dan terbang untuk saling menyapa. Sampai jumpa, Tuan Muda. Lihat Tuhan. Setelah upacara, Ceo Xingyu membuka mulutnya dan menjelaskan, Tuan Muda, Anda mengatakan sebelum kami tutup bahwa kami akan bangun dua tahun kemudian. Kami telah memikirkannya. Kami akan keluar dari bea cukai segera setelahnya. Saatnya tiba. Akibatnya, Anda masih menyempurnakan pedang ajaib. Kami tidak berani mengganggu Anda, jadi kami menunggu. Yangke menambahkan, kami belum pernah mendengar tentang teknik dan teknik pemurnian senjata master, jadi kami akan mengamatinya dan semoga Tuhan tidak menyalahkannya. Jitian Xing memandang mereka dan berkata sambil tersenyum ringan, Ya, kalian berdua cukup giat. Kali ini, Safir telah menembus keempat level, dan kekuatan Yangke juga meningkat pesat. Bagus sekali. Dibandingkan dengan Ceo Xingyu dan Yangke, promosinya adalah yang terbesar. Ia tidak hanya menembus alam yang berat, tetapi juga menyusun kembali pedang penguburan. Secara keseluruhan, efektivitas tempurnya telah meningkat sepuluh kali lipat. Jitian Xing sangat puas dengan hasilnya. Penutupan itu. Yah, kami sudah berada di sini selama empat tahun dan satu bulan telah berlalu di luar. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Dengan itu, dia meninggalkan pohon api darah dan terbang keluar dengan batu giyok dan batu. Yangke segera mengikutinya dan bertanya kepadanya, Tuanku, apakah Anda mengajarkan keterampilan sihir Ceo Xingyu? Atau apakah Anda memberinya hadiah? Kalau tidak, dengan bakat dan kualifikasinya, bagaimana dia bisa menjadi Dewa Tengah? Anda tahu, saya telah mencapai puncak dari empat puncak, atau Anda juga bisa? Sebelum Yangke selesai, Jitian Xing melambaikan tangannya untuk menyela, dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Selama kamu bekerja dengan baik dan melakukan tugasmu dengan setia. Setelah kata-kata itu tidak perlu selesai, Yangke pun mengerti maksudnya, dengan cepat mengangguk, mengerti. Mengerti. Terus terang, waktunya bersama Jitian Xing masih singkat, dan kontribusinya tidak cukup. Dia tidak memenuhi syarat untuk diajar oleh Jitian Xing. Mereka bertiga tidak lagi banyak bicara, bersama-sama meninggalkan ruang dan waktu yang terdistorsi, terbang keluar dari menara sembilan hari dan sepuluh juwe. Suwa. Dengan kilatan cahaya putih, ketiga pria itu muncul di luar pagoda, berdiri di atas laut magma. Melihat sekeliling, laut magma masih tenang. Susunan pedang Zutian, yang menutupi langit dan menghalangi matahari, masih berjalan secara otomatis dengan bintang-bintang berkedip. Jitian Xing memeriksa dan menemukan bahwa susunan pedang Zutian tidak rusak atau diserang. Kami telah berlatih dalam pengasingan begitu lama, dan sudah setengah bulan sejak dunia luar, tapi belum ada seorang pun yang berada di sini dan susunan pedang belum rusak. Tampaknya semua kekuatan yang memasuki jurang untuk menjelajah telah kiri. Dia mengangguk setuju kepada King Yu dan bertanya, Tuan muda, haruskah kita terus mencari harta karun atau meninggalkan jurang maut ini? Yang kemengerutkan kening dan memperingatkan, kita sudah tahu bahwa urat dan sumber daya di pulau-pulau karang adalah umpan yang sengaja dilepaskan oleh lalat merah. Dalam dua bulan terakhir, ribuan dewa dari puluhan kekuatan menyapu laut magma. Sekarang Chi Fei sudah mati. Diperkirakan tidak banyak sumber daya dan harta yang tersisa di laut magma. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata, Bahkan jika ada beberapa sumber daya dan harta yang tersisa, itu adalah sisa dari yang lain. Kami tidak membutuhkannya. Tinggalkan jurang maut dulu. Ayo pergi ke selatan. Banyak yang harus kulakukan. Memang benar. Dia sekarang kembali ke kerajaan Tuhan, dan pedang penguburan telah dipulihkan ke tingkat raja. Belum lagi berjalan melintasi dunia ilahi, setidaknya kita dapat dengan mudah melintasi empat benua dan lautan. Dia ingin kembali ke kekacauan dan mencari departemen lama. Apalagi dia juga ingin pergi ke kerajaan naga secepatnya untuk mencari Wu Heng. Sua, sua, sua. Cahaya ilahi berkedip-kedip, Jitiansing dan ketiganya membelah langit seperti kilat, langsung menuju pintu keluar jurang. Meskipun, langit di atas laut magma penuh dengan api tujuh warna. Setelah jatuhnya Chi Fei, mereka api tujuh warna tidak dapat dikendalikan, dan menjadi sangat bergolak dan ganas. Jurang tersebut dipenuhi dengan api ilahi tujuh warna, beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Tidak hanya lebih kuat, tetapi kepadatannya juga lebih menakutkan. Bahkan penerbangan Jitiansing pun terganggu dan kecepatannya sedikit melambat. Jika raja dewa biasa yang kuat datang, hampir mustahil untuk berjalan, dan segera akan terbakar menjadi abu. Untungnya, jalannya tenang dan tidak ada insiden. Dua hari kemudian, Jitiansing kembali ke pintu keluar dan terbang ke tanah di sepanjang jurang. Dalam proses terbang, mereka menemukan bahwa di dalam jurang sedalam sekitar 10.000 mil, nyala api tujuh warna dewa juga meningkat beberapa kali lipat. Dalam hal ini, raja dewa dapat tidak masuk. Mereka semakin dekat dan dekat ke permukaan dan akan meninggalkan jurang maut. Chow King Yu tidak dapat menahan perasaannya, jurang naga emas ini telah berkembang selama ribuan tahun, dan saya tidak tahu berapa banyak dewa dan pangeran yang datang untuk menjelajah. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mengubur tulang mereka di sini, dan berapa banyak orang yang mendapat kesempatan di sini. Tapi mulai sekarang, jurang maut telah menyusut. Bukan saja tidak ada Tuhan yang bisa masuk, tapi harta dan sumber daya di jurang maut juga akan layu. Jitiansing menganggup dan berkata, ini adalah jebakan yang dibuat oleh Chivei. Setiap 100 tahun, dia akan melahap sejumlah dewa dan raja. Ada baiknya untuk menghancurkan mereka. Sumber daya di jurang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan banyak dewa dan pangeran yang mati di sini. Chow King Yu tersenyum dan menghela nafas, tapi ini adalah sifat protos. Mereka secara selektif mengabaikan umpan meriam dan orang mati, dan hanya fokus pada orang-orang beruntung yang telah menghasilkan banyak uang dan mendapat kesempatan. Karena mereka juga bercita-cita untuk beruntung dan menonjol. Dari banyak dewa, dan tidak menjadi biasa-biasa saja lagi. Yang ke juga merasakan hal yang sama, dan berkata dengan nada yang rumit, dari 100 talenta biasa-biasa saja, hanya satu jenius yang bisa keluar. Namun semua orang hanya melihat aura kejeniusan dan memilih mengabaikan pengorbanan 99 talenta pas-pasan. Saat ketiga orang itu berbicara, mereka telah terbang keluar dari jurang maut. Sua, sua, sua. Dalam sekejap cahaya, mereka kembali ke tanah. Melalui celah di topeng api, mereka benar-benar meninggalkan jurang dan terbang kembali ke langit biru. Sebelum mereka bisa melihat pemandangan di sekitar mereka, dua suara sedingin es kertakan gigi terdengar dari telinga mereka. Bajingan sialan, kamu akhirnya keluar. Haha aku tidak menyanyiakan waktu lama menunggumu, tapi aku sudah menunggumu. Mendengar dua suara familiar ini, Jitiansing menatap ke arah King Yu dan Yang Ke. Mereka menatap ke arah mereka, wajah mereka penuh kebencian dan cibiran. Melihat. Sekeliling lagi, ketiga pria itu melihat bahwa ada hampir 100 dewa superior yang mengelilingi mereka. Mereka menatap ke arah mereka, adik. Mereka menatap ke arah yang kau menjadi her. Mereka menatap ke arah yang take ngeluun. Tampak masuk ke arah mereka, Rehmen measure pada sa thinksah, Kamu di atas itu TV beri atas itu, Terima kasih.